Pendekar kembar jilid 2. Begitu mendengar sesuatu yang tidak beres, sekuatnya dia terus meloncat setingginya, lebih dua tombak tingginya dia meloncat, dilihatnya di bawah kaki beratus anak panah saling menyambar dari sisi kanan dan kiri, semua anak panah itu menancap di batang pohon kedua sisi jalan tadi. Begitu selesai terjadi hujan panah, waktu Yeui turun lagi ke bawah sudah tidak berbahaya lagi ia lihat anak panah itu sama menancap cukup dalam di batang pohon, diam-diam ia bersyukur di dalam hati berhasil menghindari ancaman lemaut itu. Coba kalau dia terlambat sedetik saja, tentu beratus anak panah itu sudah bersarang di tubuhnya, nih dia dapat hidup sampai sekarang. Saat itu juga, tiba-tiba di luar hutan sana terdengar suara berisik orang banyak, waktu ia berpaling, tertampak cahaya lampu gemerapan ia terkejut entah dari mana mereka mendapat tahu ada orang melanggar daerah terlarang ini. Dia tidak berani lagi meneruskan perjalanan, ia mengeluarkan peta, menurut keterangan, 30 langkah lagi akan terdapat 2 jalan simpang, jalan yang sebelah kiri akan menembus keluar hutan melalui jalan lain. Meski sudah makan waktu setian lamanya, tapi orang di luar hutan tidak kelihatan mengejar ke dalam, jelas orang Tiantihu sendiri tidak tahu kira bagaimana masuk ke dalam hutan. Meski diketahui dengan jelas di dalam hutan ada musuh, maka cepat Yewi melangkah ke depan menurut petunjuk peta itu, dengan aman dia lari keluar melalui jalan simpang itu. Jalan simpang itu menembus ke belakang gunung, dari situ ia berlari kembali ke kamarnya dan tidak kepergok siapapun. Diam-diam ia merasa mujur, buru-buru ia berganti pakaian lagi, baru saja selesai ganti pakaian, masuklah seorang ke dalam kamar, dengan suara seram orang itu bertanya, kemanakah Kong Chu tadi orang ini bertubuh tinggi besar, mukanya lebar, tampangnya kelihatan setia, Yewi tidak melihatnya sejak datang, Tapi secara cerdik dapatlah ia memastikan bahwa orang ini pastilah Chong Kuan atau kepala rumah tangga Tiantihu yang bernama Fo'at Tiong Hai. Ia tidak menjawab pertanyaan orang, tapi sengaja berkata dengan ketus, bagaimana keadaan di luar sekarang ucapan ini cukup lihai, selain menunjukkan dia sudah tahu ada orang melanggar daerah terlarang di Bansiung Ki dan dirinya baru saja kembali dari sana, Meski tidak langsung menjawab pertanyaan Fo'at Tiong Hai itu, tapi seakan-akan telah memberitahukan jejaknya tadi, bahkan juga tetap menjaga wibawa seorang majikan. Fo'at Tiong Hai tidak tahu dengan pasti jejak seng Toa Kong Chu tadi, ketika dia mendapat tahu ada orang melanggar daerah terlarang di Tiantihu, cepat ia berlari ke tempat kediaman Toa Kong Chu untuk melapor, Tapi Toa Kong Chu tidak diketemukan waktu itu ia sudah curiga kemana perginya Toa Kong Chu. Ketika ia mengatur anak buahnya agar mengetung jalan masuk hutan di dekat Bansiung Ki, supaya musuh tak dapat kabur, sejenak kemudian dia berlari kembali lagi ke tempat Toa Kong Chu, tapi sekarang seng Toa Kong Chu ternyata sudah pulang. Setahunya, asalkan ada orang menyentuh pesawat rahasia di daerah terlarang itu, maka gentah yang terpasang di dalam kamarnya akan segera berbunyi sebah itulah dia adalah orang pertama yang mengetahui kejadian itu, masa Toa Kong Chu bisa mengetahui lebih dulu daripada dirinya? Sudah dua keturunan majikan Fuat Tiong Hai menjadi congkan di Tiantihu, namun belum juga mengetahui seluk-beluk urusan keluarga seng majikan, maka ia pun tidak berani memastikan apakah Toa Kong Chu memang sudah tahu lebih dulu pelanggaran daerah terlarang itu, Jika demikian halnya, rasa curiganya tadi menjadi berlebihan. Karena itulah terpaksa ia menjawab, hamba belum mendapat laporan, biarlah hamba pergi menyelesaikannya. Habis berkata, tanpa memberi hormat ia terus melangkah pergi seolah-olah tidak memandang sebelah netle terhadap seng Toa Kong Chu. Menurut catatan Kan Chiaw Budi dalam buku kecil itu, Ye Ui mengetahui bahwa Fuat Tiong Hai ini sangat lucin dan culas, sekarang terbukti dia memang tidak mengacuhkan Toa Kong Chu-nya, bahkan dirinya sudah pulang seharian, tapi Fuat Tiong Hai tidak datang memberi hormat. Pantasnya, sesudah seng majikan muda pulang dari bepergian sekiar lama, sebagai congkoan seharusnya dia menyampaikan salam hormatnya lebih dulu. Mungkin disebabkan dia sudah menjabat congkoan jauh sebelum Kan Chiaw Budi lahir, maka dia tidak begitu mengacuhkan majikan muda itu, pantaslah Kan Chiaw BN bilang di alicin dan dengki. Setelah tiada terdengar apa-apa lagi di luar, Ye Ui menanggalkan pakaian dan hendak tidur, tiba-tiba pintu kamar deketuk orang pelahan, terdengar suara Fuat Tiong Hai sedang memanggil, Buka pintu, Kong Chu. Buka pintu setelah pintu dibuka, Ye Ui berlagak kurang senang dan menegur, ada urusan apalagi hamba ingin memberi lapor bahwa di luar sudah tiada terjadi sesuatu apa, Kata Fuat Tiong Hai dengan lagak misterius. Melihat orang bicara dengan menyimpan sesuatu rahasia, Ye Ui menjadi tidak sabar, katanya, sesungguhnya ada urusan apa, Lekas katakan menurut laporan katanya pelayan Kong Chu Sip Tisu menggantung diri di kamarnya, tutur Fuat Tiong Hai. Hah, apa betul? Dan mati tidak seru Ye Ui. Diam-diam Fuat Tiong Hai mengangguk-angguk sendiri, pikirnya, kau si gila seks ini, besar kemungkinan kau yang mendesak dia mati gantung diri namun begitu di mulut dia menjawab dengan sedih, Sudah cukup lama dia mati, keadaannya sangat mengenaskan Ye Ui tercengang ia tidak mengerti sebab apakah Tisu membunuh diri. Tidak ada alasan baginya untuk gantung diri, tentu ada yang membunuhnya tapi siapakah yang membunuhnya? Melihat Seng Kong Chu diam saja, Fuat Tiong Hai makin yakin kematian Tisu itu pasti akibat dipaksa oleh majikan muda ini, Tadi dia memang sudah curiga ketika diketahui Seng Kong Chu tidak berada di kamarnya, sekarang rasa curiga itu menjadi hapus, Ia yakin waktu itu tentunya majikan mudanya ini kebetulan pergi ke kamar Tisu dan memaksa pelayan itu membunuh diri. Menurut perkiraannya, Tisu juga tidak ada alasan untuk bunuh diri, semua ini tentu gara-gara perbuatan Toa Kong Chu. Ketika Ye Ui tenang kembali, Fuat Tiong Hai ternyata sudah pergi secara diam-diam, dengan limbung Ye Ui menutup pintu kamar lagi dan tidur dengan penuh tanda petanya. Esok paginya peristiwa gantung dirinya Pisu telah tersiar ke seluruh Tian Tihu, waktu Jun Him, Hisi dan Tong Wah datang meladeni Ye Ui, air muka mereka tampak sedih, lebih-lebih Tong Wah yang berperasaan halus itu, matanya tampak merah habis menangis. Siangnya tanpa sengaja Ye Ui mendengar percakapan antara Tong Wah dengan Hisi, dengan suara lirih Tong Wah berkata, Enci Hii, sebab apakah Kong Chu membunuh Enci Pi? Jangan tanya melulu, aku pun tidak tahu, jawab Hisi dengan kurang senang. Sesungguhnya Enci Pi dibunuh oleh Kong Chu atau bukan? Tanya Tong Wah pula, aku tidak tahu, jawab Hisi, jangan sembelarang omong, awas, kau bisa celaka, tentu saja diam-diam Ye Ui merasa penasaran karena dirinya yang dituduh membunuh Pisu, ia bertekad akan menemukan si pembunuhnya kalau tidak tentu sukar membersihkan nama baik In Kong, tapi dengan care bagaimana supaya bisa menemukan si pembunuhnya padahal ia dapat tunjuk setitik pun, kemana ia akan menyelidiki, karena kesal, ia terus melangkah ke depan tanpa arah tujuan, tanpa terasa ia telah berada di belakang gunung, teringatlah dia kepada Hunseli atau si gadis penjinak singa, seketika timbul hasratnya untuk bertemu lagi, secakan. Akan kalau dapat bertemu dengan si gadis penjinak singa maka kelembutan si nona akan dapat menghapuskan semua rasa kesalnya. Tanpa menghiraukan kebuasan kawanan singa, ia terus turun lagi ke lembah sana, setiba di tempat kemarin, keadaan sunyi senyap, hanya angin meniup sembilir dan menerbitkan suara gemersik. Memandangi batu besar dari mana si gadis penjinak singa itu melayang turun untuk menyelamatkan jiwanya, adegan kemarin itu seolah-olah terbayang lagi dengan jelas, rasanya si nona seperti berdiri pula di depannya dan sedang bicara padanya dengan suara ramah-tamah. Tanpa terasa ia berteriak, Hunselil titik Hunseli akan tetapi yang terdengar hanya kumandang suaranya yang bergema di lembah sunyi itu. Rupanya ia menjadi lupa bahwa suara teriakannya itu mungkin akan mengagetkan kawanan singa dan kalau binatang buas itu muncul, tentu dirinya tidak mampu melawannya. Bagainya hanya ada suatu pikiran yang mendesak, yaitu ingin bertemu pula dengan Hunseli atau si gadis penjinak singa. Meski dia mengulangi lagi teriakannya sampai sekian lama, namun Hunseli tetap tidak muncul. Anehnya kawanan singa itu pun tidak kelihatan dengan masgul dan hampa terpaksa ia TNRI hinggalkan lembah gunung itu. Seharian itu kan Hoaisoan juga tidak datang mengajaknya bermain, Yewi pikir mungkin kan Lohujin mendesak si nona supaya belajar kungfu lebih giat, Matelumlah, tidak lama lagi musuh dari Hakpo akan tiba, diambah mereka sama bersiap-siap untuk perang tanding, lalu dengan kepandaian apa dirinya akan menghadapi musuh dari Hakpo nanti. Dia tidak berani lagi sembarangan mendatangi daerah terlarang di dekat Ban Siung Ki itu waktu iseng digunakannya makanya untuk membaca macam-macam kitab pelajaran kungfu dari berbagai aliran itu, ia pikir barangkali dari kitab itu akan ditemukan semacam kungfu yang dapat dipelajari dengan sistem kilat. Sehari suntuk itu lebih 20 jilid kitab telah dibacanya, semuanya adalah pelajaran ilmu silat dan golongan terkenal, akan tetapi tidak ada kungfu yang dapat dipahami dengan cepat, tanpa terasa lima hari sudah lewat setiap pagi dia pasti pergi ke belakang gunung untuk mencari Hun Seili, tapi biarpun kerongkongannya sampai pecah, teriakannya tetap percuma, Hun Seiyi tetap tidak muncul, singa juga tidak kelihatan seekor pun. Pagi hari ke-6, ketika dia pulang dari belakang gunung, dilihatnya Kan Ho Ai Soan sudah menunggunya di dalam kamar. Hari ini kau tidak berlatih kungfu, moai-moai demikian Yeui mendahului menegur. Belum selesai berlatih, jawab Hun Seiyi dengan tertawa, beberapa hari ini ibu mengajarkan kami dua macam kungfu baru, untuk mengendurkan saraf, sengaja ku lari keluar untuk cari angin, kungfu baru apakah tanya Yeui? Kata ibu sudah lama to'a kau menguasai kungfu ini, namanya Tian Lo Chiang, tutur Hun Seiyi. Oh Yeui bersuara singkat sebagai tanda dirinya memang sudah mahir ilmu pukulan Tian Lo Chiang, padahal nama Tian Lo Chiang saja baru sekarang untuk pertama kalinya didengarnya. Menurut ibu, Ho Ai Soan menyambung pula beberapa hari lagi musuh dari Hakpo akan datang untuk merampas barang mestika kita, hanya itulah pukulan baru ini yang rasanya dapat digunakan untuk mengalahkan musuh. Eh, to'a kau, apakah benar ilmu pukulan ini dapat diandalkan mana Yeui tahu hal tersebut terpaksa mengiakan dengan samar-samar eh, to'a kau, kenapa kau tambah kurus tanyakan Ho Ai Soan tiba-tiba? Masa tambah kurus jawab Yeui? Ho Ai Soan menghela nafas, Katanya, tadi aku pun baru menyambangi bakal istri to'a kau, ku bilang dia tambah kurus dan dia juga tidak percaya, diam-diam Yeui merasa heran tentang bakal istri kan ciaubu itu, dirinya tidak menjenguknya, dia juga tidak ambil pusing, apakah antara dia dan kan ciaubu sama sekali tidak ada ikutan batin? Selagi Yeui termenung, tiba-tiba Ho Ai Soan berkata pula kepadanya, to'a kau, maukah kau pergi menjenguk dia Yeui diam saja. Melihat sang to'a kau tidak lagi bersungut seperti dahulu bila mana menyindungi urusan bakal istrinya itu, ia tambah berani, segera tangan Yeui ditariknya, ucapnya dengan manja, marilah pergi menjenguk dia. Karena Ho Ai Soan telah menyeretnya, Yeui tidak enak untuk menolak, lagi pu'a jika dirinya mewakili inkong menjenguk bakal istrinya, bisa jadi akan menambah hubungan baik mereka. Karena itulah ia lantas ikut melangkah ke sana. Kuatir sang to'a kau akan kabur di tengah jalan, Ho Ai Soan terus menarik tangan Yeui hingga sampai di kamar loyokci. Belum lagi masuk ke kamar si nona Yeui lantas mengendus bau, harum kamar perawan yang harum semerbat, diam-diam ia rada kebat-kebit, ia pikir pertemuanku yang kan ciaw bugadungan ini dengan bakal istrinya janganlah sampai merenggangkan hubungan baik mereka, bahkan kalau sampai penyamaranku ini diketahui tentu segala urusan bisa runyam. Setiba di depan kamar segera Ho Ai Soan berteriak, loyokci. Loyokci siapa itu terdengar suara anak perempuan menjawab di dalam kamar Yeui terkejut, karena merasa suara itu sudah dikenalnya. Keluarlah, loyokci seru Ho Ai Soan dengan mengikik tawa, ini, ada orang ingin bertemu dengan kau, dan ketika didengarnya langkah orang di dalam kamar sudah sampai di ambang pintu, mendadak ia mendorong Yeui sekuatnya ke dalam kamar sambil tertawa ia terus lari pergi secepat terbang. Karena didorong ke dalam kamar, hampir saja Yeui bertuburkan dengan orang yang berada di dalam, waktu ia menengadah, di depannya telah berdiri seorang nona cantik berbaju hitam, wajahnya terasa sudah dikenalnya. Hi, Hun Se Lee seru Yeui tanpa terasa. Sama sekali ia tidak menduga bahwa bakal istri kan ciaubu yang bernama loyokci itu tak lain, tak bukan adalah Hun Se Lee atau si gadis penjinak singa yang sangat ingin ditemuinya itu perubahan mendadak dan tak tersangka ini seketika membuatnya melenggong kesima. Nona baju hitam yang cantik alias si gadis penjinak singa itu memang betul loyokci adanya. Selama beberapa hari ini wajahnya memang kelihatan agak kurus sedikit, namun jadi semakin menambah keluasan dan kecantikannya baik-baikah. Kongcu demikian loyokah menyapa dengan tenang. Yeui menyadikikuk karena si nona menyebutnya Kongcu. Padahal waktu bertemu pertama kalinya si nona pun sudah tahu dirinya adalah kan ciaubu gadungan, mungkin waktu itu loyokci tidak mau membuat rilikuh padanya, maka tidak langsung membongkar kepalsuannya. Dalam hati Yeui sangat berterima kasih atas kehalusan budi si nona, dengan gelagapan ia menjawab, Oh, terima-terima kasih agaknya loyokci dapat menangkap arti yang terkandung dalam ucapan terima kasih itu dengan tersenyum ia berkata, Ah, terima kasih apa Yeui merasa tidak tenteram katanya, Pulau Rusan, ini sungguh aku pun merasa tidak pantas. Mestinya ia ingin menjelaskan dirinya tidak pantas menyamar sebagain kan ciaubu untuk menemuinya. Tak terduga, mendadak loyokci menghela nafas hampas sambil memotong ucapannya, Apakah kan Kongcu baik-baik saja ya, In Kong sehat-sehat saja tanpa kurang sesuatu apapun, jawab Yeui. Liu yokci memandang Yeui dengan terbelalak, katanya, Apakah dia pernah berbuat sesuatu bagimu ya, In Kong pernah menyelamatkan jiwa orang si Yeui, jawab Yeui dengan menunduk ia tidak berani memandang si Nona. Sebab itulah dia minta kau ke sini, tanya loyokci. In Kong hanya menyuruh orang si Yeui ini melakukan sesuatu pekerjaan baginya, tutur Yeui, yakni datang ke sini dengan menyamar sebagai beliau, makanya aku pun berani datang kemari, Apakah kau tahu untuk apa dia menyuruh kau menyaruh sebagai dia, tanya loyokci pula dengan hampa. Ya, aku memang tidak paham sebenarnya apa maksud tujuan In Kong ku tahu, maksud tujuannya memang panjang dan mendalam, kata loyokci dengan gegetun. Apa tujuannya tanpa terasa Yeui bertanya. Setelah ucapannya tercetus dari mulut barulah ia merasa pertanyaannya itu kurang pantas, tidak seharusnya ia mencari tahu maksud tujuan Seng Tuon Penolong. Tapi urusan ini sekarang telah menggoda pikirannya, kalau tidak bertanya dengan jelas rasanya hati tak bisa tenteram. Apakah kau tidak diberitahu olehnya Yeui menggeleng? Tidak seharusnya dia tidak memberitahukan padamu kata loyokci pula. In Kong tak dapat disalahkan, ujar Yeui, sebab aku sendiri tidak bertanya, umpama ku tanya dia, mungkin akan dijelaskan oleh In Kong, ada yang tidak dijelaskan juga aku tidak memusinkannya, tapi kalau tindakannya ini tidak menguntungkan dirimu. Jiwaku ini adalah pemberian In Kong, apapun maksud tujuannya akan kulaksanakan tanpa pikir, jawab Yeui tegas dan ikhlas. Hatimu yang baik ini biarlah ku ucapkan terima kasih baginya, kata loyokci. Mengingat si Nona adalah bakal istri cuan penolongnya, Yeui pikir orang memang berhak mewakili Seng In Kong untuk mengucapkan terima kasih padanya, padahal dirinya hidup sengsara dan sebatang kara, apanya yang perlu terima kasih. Berpikir sampai di sini, hatinya menjadi rada pedih. Setelah termangu-mangu sejenak, akhirnya Yeui memberi hormat dan mohon diri. Hendaklah kau berhati-hati sedikit, pesan loyokci. Entah dalam hal apa aku harus berhati-hati ujar Yeui dengan menyongir. Untuk ini biarlah ku ceritakan padamu saja, kata si Nona. Diam-diam Yeui sangat terima kasih dan terharu. Didengarnya si Nona lagi berkata, agaknya kau tidak tahu bahwakan lohujan bukanlah ibu kandungkan ciaubu. Waktu Pamankan masih hidup pernah mempunyai seorang istri pertama, beliau itulah ibu kandung ciaubu. Ketika ciaubu dilahirkan, ibunya lantas wafat. Kemudian Pamankan menikah lagi dengan kan lohujan sekarang ini dan melahirkan ciauge dan hoai soan berdua. Sejak kecil ciaubu tidak cocok dengan kan lohujan, watak ciaubu sangat kaku dan dingin sehingga tidak disukai oleh kan lohujan, teringat kepada sifat seng inkong yang dingin itu, Yeui pikir cerita lohujan memang betul. Dan ketika Pamankan meninggal dunia, demikian lohujan melanjutkan ceritanya, meski lahirnya antara kan lohujan dan ciaubu tidak ada persoalan apa-apa, padahal diam-diam mereka bertengkar dan perang dingin. Betapa bencinya kan lohujan, kalau bisa beliau ingin membinasakan ciaubu, hah, masakah di dunia ini ada ibu tiri sekejam ini seru Yeui terkejut. Mungkin kau tidak percaya, ucap Yokci dengan gegetun, justru lantaran takut dibinasakan oleh ibu tirinya, maka ciaubu lebih suka bertualang di luar, sudah setengah tahun dia pergi dari sini, ah, sampai akhirnya dia mendapatkan seorang duplikatnya, masa tujuan inkong hendak menjadikan diriku sebagai tumba, kukira memang begitulah maksudnya, jawab loh Yokci. Kalau tidak, asalkankan lohujan mengetahui dia belum mati, tentu setiap gerak-geriknya akan diawasi dan baru akau berakhir sampai dia mati, jika demikian, hanya ada kematian bagiku untuk bisa membalas budi kebaikan inkong, kata Yeui. Sorot meter loh Yokci memancarkan cahaya haru dan simpatik, ditatapnya anak muda itu lekat-lekat. Wata Yeui lugu dan polos, ia tidak suka dipandang dengan sorot meter begitu, dengan suara kerasia lantas berkata, sungguh aku tidak percayakan lohujan berniat mencelakai inkong, pula, kalaupun ada maksud begitu, dengan kemahiran inkong masakah beliau takut akan dicelakai oleh orang perempuan tua, untuk apa ku bohongi kau ucap Yokci dengan menghela nafas, memang sangat majemuk sebab musababkan lohujan hendak mematikan ciaw bu, mengenai diri kau lohujan, pada saat ini kufu siapa yang dapat melebih di ahah, inkong juga bukan tandingannya Yeui menegas dengan terkejut. Jauh sekali selisihnya, ujar Yokci sambil menggeleng. Jika demikian, bagaimana kalau dibandingkan nona sendiri tanya Yeui pula. Yokci hanya menggeleng pelahan dan tidak menjawabnya. Semula Yeui mengira kufusi nona tentu diataskan ciaw bu, siapa tahu loh Yokci juga mengaku bukan tandingan kan lohujan, apalagi dirinya, tentu saja lebih-lebih tidak masuk hitungan. Dia menghela nafas menyesal sendiri, ucapnya kemudian dengan pelahan, jika begitu, agaknya orang siew terpaksa harus pasrah nasib saja. Bagaimana kematianku dapat menggantikan keselamatan bagi inkong, apapula yang kuharapkan habis berkata ia terus putar tubuh dan hendak melangkah pergi. Tiba-tiba loh Yokci berkata dengan pelahan, selanjutnya jika ada keperluan apa-apa boleh kau datang ke sini saja dan tidak perlu lagi mencariku ke belakang gunung sana. Baru sekarang Yeui menyadari duduknya perkara, pantas sia-sia saja dia berteriak-teriak memanggil Hun Seili di belakang gunung sana. Selain si nona tidak kelihatan, tiada seekor singap pun yang muncul, agaknya kawanan binatang buas itu telah dihalau lebih dulu oleh si nona, kebaikannya yang tidak menonjol ini sungguh sukar untuk diterima, tanpa terasa ia membalik badan lagi dan mengucapkan terima kasih, selama hidup takkan ku lupakan kebaikan nona, dilihatnya loh Yokci menunduk malu-malu, mungkin si nona lagi membayangkan Yeui berteriak. Teriak memanggilnya di belakang gunung sana sekarang kejadian itu disinggung, tentu saja hatinya terharu. Yeui jadi terpegun sendiri melihat sikap si nona yang menggiurkan itu, seketika ia tidak tahu apa yang harus diucapkannya untuk memaparkar isi hatinya. Akhirnya Yokci yang buka suara pula, konon tidak lama lagi Tiantihu akan disatroni suatu komplotan orang kangong, hendaklah kau dapat menghadapinya dengan baik-baik, Yeui terkesiap, pikirnya, terima kasih selama hidup apa, sedangkan beberapa hari lagi mungkin rahasiaku akan terbongkar bila berhadapan dengan orang Hekpo, mungkin pula jiwa akan melayang, untuk apa omong kosong yang tiada gunanya karena itu, dengan menahan rasa pilu ia tidak bicara lebih lanjut, ia membalik tubuh dan melangkah pergi. Yokci menyaksikan menghilangnya bayangan anak muda itu dengan perasaan hampa dan rawan, entah simpati kepada Yeui atau kasihan kepada kesepiannya sendiri. Setiba kembali di kamarnya, Yeui pikir sejenak, akhirnya ia ambil keputusan tegas, ia bebenah seperlunya dan membawa peta daerah terlarang Tiantihu itu, ia hendak menyusup ke sana pada siang hari ia bertekad mati harus berharga, jika beberapa hari lagi pihak Hekpo jadi datang, rahasia dirinya akan terbongkar dan jiwa mungkin juga melayang, hal ini berarti tidak sempat membalas budi pertolongan Seng Ingkong, sebaliknya malah tidak menguntungkan nama baiknya, jadi andaikan harus mati, sedikitnya keselamatan Ingkong tidak lagi terancam, dengan demikian barulah dapat dikatakan dia telah membalas budi pertolongannya. Untuk itu, jalan satu-satunya hanya menuju ke daerah terlarang itu dengan menyerempet bahaya, bila berhasil menemukan ilmu silat yang dapat dipelajarinya secara sistem kilat, maka dapatlah digunakan menghadapi pihak Hekpo yang akan datang dalam waktu tidak lama lagi dan dengan demikian kepalsuannya sebagai kanciau bugandungan juga tidak sampai terbongkar. Begitulah Yewi terus menuju ke Bansyuki dengan menghindari kawanan hambat Tiantihu, untung tidak kepergok siapapun. Akhirnya ia menyusun masuk ke dalam hutan itu, sesuai petunjuk dalam peta itu, dengan cepat ia dapat mencapai tempat tempoh hari, di mana dia hampir terjebak itu. Kini dia menghadapi segala sesuatu dengan pikiran tenang, apalagi siang hari, setelah berpikir sejenak segera ia menemukan kesalahannya tempoh hari, yaitu salah hitung jumlah langkah. Perangkap yang sudah bekerja tempoh hari itu belum lagi diperbaiki, tapi masih ada 17 perangkap lagi, dengan hati-hati ia dapat melaluinya dengan selamat. Setelah jalanan panjang dalam hutan itu dialintasi, di depan muncul pula jalan simpang 5, ia tahu hanya jalan keempatlah jalan hidup, melalui jalan hidup inilah akan sampailah di tempat terlarang yang misterius itu. Ketika jalan itu sudah dilintasi, yang pertama-tama terlihat olehnya adalah sebuah bangunan makam yang sangat megah, makam itu berbentuk melengkung bundar, tingginya 5-6 meter, lebarnya antara 30 meter dan panjangnya 50-60 meter, sekelilingnya dilingkari dengan hutan buatan. Untuk masuk ke sini, kecuali dapat terbang melalui udara, kalau tidak harus melalui hutan yang menyesatkan dan penuh dengan alat perangkap itu. Dengan was-was Yewi mendekati makam raksasa itu, sebab dalam peta tidak ada keterangan mengenai keadaan di sekeliling makam, ia khawatir kalau di situ juga ada perangkap yang berbahaya. Tak terduga, sampai di depan makam ternyata tiada terjadi apapun. Dilihatnya makam itu dibuat dari batu pualam putih, begitu rajin sehingga hampir tidak kelihatan garis sambungan dan batu pualam itu. Di tengah-tengah makam itu ada sebuah batu marmer hitam berukuran kurang lebih 5-3 meter. Inilah batu nisan, di situ terukir 8 huruf besar yang berbunyi makam keturunan sederah tunggal keluarga kan. Yewi tidak mengerti istilah sederah tunggal yang dimaksudkan itu apakah keluarga kan hanya menurunkan seorang putra tunggal melulu. Jika terlahir dua bersaudara, mungkin hanya seorang saja yang berhak dimakamkan di sini. Pada kedua sisi nisan besar itu terdapat pula tiga nisan yang lebih kecil pada nisan sebelah kanan terukir tulisan yang berbunyi, makam generasi pertama keluarga kan bernama Yokoan. Di samping huruf besar ini terukir pula huruf lain yang lebih kecil dan berbunyi, dimakamkan bersama istri, Loh Ihoa. Nisan kedua pada sebelah kanan berbunyi makam generasi ketiga keluarga kan bernama Jin Ki dan di samping terukir dimakamkan bersama istri, Loh Heng Chui. Nisan di sisi kiri terukir makam generasi kedua keluarga kan bernama Yan Chin dan di sampingnya terukir dimakamkan bersama istri, Loh Wigiyok. Nisan kedua di sisi kanan dan bernama Kan Jun Ki itu tentulah ayahkan Chiao Bu, dan kedua nisan yang lain tidak perlu dijelaskan lagi pasti makam kakek dan moyangnya. Yang mengherankan Ye Ui adalah sebab apa istri kakek moyang kan Chiao Bu tiga generasi itu berturut-turut sama-sama berasal dari keluarga Loh. Dan yang lebih aneh lagi adalah bakal istri kau Chiao Bu juga silah jika Loh Heng Chui adalah istri Kan Jun Ki, tentu perempuan inilah ibu kandung Kan Chiao Bu. Dan entahkan Loh Heng yang sekarang ini siapa, jika dia juga si Loh, maka semua ini sungguh sangat kebetulan dan aneh sekali. Ye Ui memandang sekitar makam itu, di tengah hutan ini, kecuali pemakaman ini ternyata tiada barang lain, mana ada tempat penyimpanan kitab pusaka ilmu silat segala. Diam-diam ia merasa kedatangannya ini sia-sia belaka, kecuali menemukan makam Loh Haur Seng Inkong ternyata tiada sesuatu lagi yang dilihatnya. Selagi merasa kecewa, tiba-tiba terdengar seorang meneguhnya, untuk apa kau datang ke sini Ye Ui terkejut, cepat ia berpaling, entah sejak kapan di depan makam itu sudah datang seorang tua renta, mukanya penuh keriput, usianya jelas sudah sangat tua, namu kulit badannya masih sangat putih bersih, terutama dagunya tidak berjenggot siapa kau tanya Ye Ui dengan gugup, kau lupa padaku tapi aku masih kenal kau ujar kakek itu dengan tertawa. Kau kenal padaku Ye Ui menegas dengan sangsi. Tiga tahun yang lalu kau menjelundup ke sini, kalau tidak ku beri petunjuk secara diam-diam, memangnya dapat kau temukan kitab pusaka itu kata si kakek. Segera Ye Ui tahu orang telah salah mengenalnya, tentu dirinya disangka sebagai kan ciaubu. Bahwa tiga tahun yang lalu inkong pernah menyelundup ke sini dan dipergoki kakek ini, lalu kawan atau lawankah? Mengapa dia tinggal di tempat aneh ini? Setelah mendapatkan kitab pusaka, untuk apa lagi kau datang ke sini? Tanya pula si kakek. Melihat usia orang entah berapa kali lipat daripada umurnya sendiri, dengan hormat Ye Ui lantas menjawab, tujuan kedatangan wampu adalah untuk mencari semacam kungfu yang sekiranya dapat dipahami dengan sistem kilat, di dalam makam penuh kitab pusaka pelajaran kungfu mahasakti, kenapa tidak kau cari ke situ ujar si kakek? Ye Ui menjadi girang, sungguh tak terduga olehnya bahwa kitab pusaka ilmu silat bisa disembunyikan di dalam kuburan. Tapi demi mengingat kuburan ini tertutup rapat, kira bagaimana dapat dimasukinya, memangnya mesti menggali kuburan. Karena itulah ia lantas menggeleng, katanya, wah, tidak mungkin, kitab pusaka itu adalah barang pemakaman keluarga kan mana boleh kuambil lo, Oh, kau tidak sikan tanya si kakek dengan sangsi. Wampu bernama Ye Ui, tanpa terasa anak muda itu memberitahukan nama aslinya. Mendadak kakek itu menjadi gusar, dan peratnya, jika kau bukan anggota keluarga kan, mana boleh sebarangan masuk kes ini? Ayo lekas pergi, lekas Ye Ui tahu memang tidak pantas dia masuk ke tempat terlarang ini, karena tidak ditemukan sesuatu, terpaksa ia membalik tubuh dan hendak melangkah pergi. Tiba-tiba si kakek berseru pula padanya, Hei, jika kau bukan putranya kan Jun Ki, hendaklah kau tinggalkan kitab pusaka yang kau ambil dahulu itu, Ye Ui membalik tubuh dan menjawab, Wampu tidak pernah mengambil kitab pusaka keluarga kan itu, si kakek menjadi murka, sekonyong-konyong ia melayang maju ke depan Ye Ui, plak-plak, ia gambar muka anak muda itu dua kali. Keras juga tamparan itu, Ye Ui merabah kedua pipinya yang panas itu, darah merembes keluar dari ujung mulutnya. Rasa gusar si kakek belum lagi reda, dengan gemas ia berkata pula, kau bocah ini berani berdusta di depanku, sudah jelas tiga tahun yang lalu kau bawa pergi kitab pusaka itu, sekarang kau berlagak jujur dan mungkir, tapi Wampu memang tidak pernah mengambil kitab pusaka yang kau maksudkan, dengan bandel Ye Ui menjawab meski di dalam hati dia tahu yang dimaksudkan si kakek ialahkan Cieo Bu. Melihat sikap Ye Ui yang tegas dan berani itu, si kakek menjadi curiga, pikirnya, jangan-jangan dia bukan orang yauk datang ke sini tiga tahun yang lalu itu, tapi masakah dirinya pangling, jelas anak muda ini serupa dengan orang yang datang dahulu itu, bukan mustahil anak muda ini hendak mengelabui dirinya karena mengira matanya sudah rabun. Dalam pada itu Ye Ui hendak melangkau pergi pula, tapi kakek itu lantas membentak lagi, berhenti berbareng ia melompat maju dan sebelah kakinya terus menggaet. Kung Fu Ye Ui tidak tinggi, ia pun tidak menyangkau watak si kakek sedemikian keras, baru saja dia membalik tubuh, tahu-tahu kaki si kakek telah menggaetnya, keruan ia tidak sanggup berdiri tegak lagi, tubuhnya lantas mendoyong ke belakang kontan ia jatuh terjengkau. Baru saja Ye Ui hendak marah, mendadak si kakek berseru, Hi, bagaimana dengan kitab pusaka itu? Masa tidak kau latih dengan mendongkol Ye Ui menjawab, sekali aku Ye Ui bilang tidak mengambil kitab itu, selamanya tetap tidak ambil, biarpun kau pukul mati diriku juga tetap aku tidak kereneng aku sekarang si kakek jadi percaya malah, urcapnya dengan tertawa, baiklah, lekas bangun, tampaknya aku yang salah menuduh kau dengan apa boleh buat Ye Ui berbangkit, sebagai pemuda yang luhur budi ia tidak suka memarahi seorang tua. Tapi si kakek ternyata cukup tahu aturan, dengan tertawa ia lantas minta maaf. Ah, tidak apa-apa, urcap Ye Ui tak acuh, lalu ia hendak melangkah pergi lagi, tapi mendadak si kakek mementak pula, kembali dulu. Dengan bingung Ye Ui membalik tubuh, tanyanya dengan kurang senang, ada apa lagi kere bagaimana kau masuk kesini, tanya si kakek dengan marah. Ye Ui menahan rasa dongkolnya dan menjawab, numpang tanya, Lo Sian Seng, suan tua, sendiri mengapa dapat masuk kesini sejak berpuluh tahun yang lalu sudah ku kenal keadaan hutan ini, dengan sendirinya aku dapat masuk kesini, jawab si kakek. Belum lama ini aku pun kenal keadaan hutan ini, makanya aku pun dapat masuk kesini, tukas Ye Ui. Mendengar anak muda itu menirukan nada ucapannya, si kakek menjadi tak bisa mengumbar marah lagi, katanya kemudian dengan pelahan, meski kau dapat masuk kesini, tapi tempat ini adalah wilayah keluarga kan sendiri, mana boleh sembarangan kau datang Ye Ui tidak dapat meraba apa kehendak si kakek, sebentar marah sebentar ramah, sekarang tanpa alasan mencari perkara lagi padanya, tampaknya dia juga bukan anggata keluarga kan. Dia ia lantas bertanya, Lo Sian Seng sendiri apakah si kan meski berperangai aneh, tapi watak si kakek cukup jujur, tanpa menimbang apa maksud pertanyaan Ye Ui itu, segera ia menggeleng dan menjawab, aku tidak si kan, tapi si ji, oh, kiranya ji Lo Sian Seng, ucap Ye Ui, jika Lo Sian Seng tidak si kan, kenapa sembarangan datang ke wilayah pribadi keluarga kan ini si kakek jadi melenggong, ia pikir pertanyaan memang tepat. Kalau dirinya boleh datang ke ini, dengan sendirinya orang lain juga boleh. Dilihatnya Ye Ui sudah akan masuk kembali ke hutan sana, tiba-tiba teringat sesuatu olehnya, cepat berseru pula, Hi, aku ini sahabat karib kan Yokoan, makanya boleh datang ke sini, tapi siap pula kau terkejut juga Ye Ui, sungguh tak terpikir tehnya bahwa kakek ini adalah sahabat moyang kan Ciau Bdu, betapa tinggi tingkatannya, jelas jarang ada bandingannya di dunia perselatan jaman ini. Betapapun Ye Ui seorang yang sangat menghormati orang tua, pelahannya putar balik dari tepi hutan sana, lalu menjawab dengan hormat. Wampua adalah sahabat kan Toa Kong Ciu Ciau Bdu, generasi keempat keluarga kan, oh, apakah kan Ciau Bdu itu putera tunggal yang dilahirkan di Yok Cilang Kim Tiap, telapak tangan putih kupu-kupu emas, lo heng cuwi tanya si kakek. Ya, In Kong memang betul putera mendiang istri pertama Tuan Kan Jun Ki, kata Ye Ui. Tiba-tiba si kakek menghela nafas, ucap Nfa. Teringat olahku ketika Tian Ti Hau menyiarkan berita ke seluruh dunia tentang kelahiran anaknya, jauh-jauh ku datang ke sini untuk mengucapkan selamat, tak tersangka jadinya bukan mengucapkan selamat, tapi malah mengucapkan belah sungkawa, ilmu silat Ji Yok Ciyang Kim Tiap lo heng cuwi sudah tergolong ke lastop di kalangan angkatan muda masa itu, tak terduga telah meninggal dunia pada waktu melahirkan, sungguh sayang, Ye Ui tau apa yauk dikatakan si kakek adalah peristiwa pada 20 tahun yang lalu. Didengarnya si kakek lagi bergumam pula aku adalah sahabat keluarga kan, kau juga sahabat keluarga kan, kalau aku boleh datang ke sini, tentu kau pun boleh. Kalau tidak kan tidak adil namanya, setelah tahu kebenaran ini, dengan suara kerasia lantas berseru, betul, betul. Takanku salahkan kau lagi, kau pun boleh masuk ke sini, dari mendongkol Ye Ui menjadi geli melihai kepolosan dan keandahan sifat si kakek yang sangat tinggi kedudukannya ini, maka ia pun tidak menyinggung soal penganiaya tadi, dengan tertawa ia menjawab, dan sekarang lampu boleh pergi bukan berulang si kakek mengiakan, boleh, tentu boleh. Tapi begitu Ye Ui membalik tubuh, kembali ia berteriak lagi, eh, nanti dulu diam-diam Ye Ui menghela nafas, ia pikir sungguh sialan bertemu dengan seorang tua pikun begini, entah apalagi kehendaknya sekarang? Didengarnya si kakek bertanya dengan serius, Lengkong yang kau maksudkan apakah berwajah tempa dengan kau ya, wampu dan kantoa kongcu memang sangat mirip, jawab Ye Ui. Kemana kah dia sekarang? Tanya si kakek, Kelo bagaimana pula kau dapat masuk ke daerah terlarang ini? Ye Ui tidak berani berdusta, segera ia menceritakan semua pengalamannya akhir-akhir ini, yaitu dimulai waktu tertimpa bencana dan diselamatkan oleh kan Cio Bu, satu persatu diceritakannya dengan jelas. Si kakek manggut-manggut, ucapnya kemudian, kiranya terdapat liku-liku begini, sungguh aku pun tidak menyangkanya, setelah berpikir sejenak, lalu ia berkata pulai, nona lo kecil itu telah menceritakan maksud tujuan kan Cio Bu menyuruh kau menyamar sebagai dirinya, tapi tidak menceritakan rencana ibu tirinya yang hendak membinasakan kan Cio Di itu. Padahal, rencananya itu sungguh amat keji, si kakek menyebut ibu kandung kan Cio Bu sebagai nona lo, maka tanpa terasa lo yuk disebutnya sebagai nona lo kecil, padahal sekarang usia lo yukci sudah 18 tahun, bahkan lebih tua 1 tahun daripada Yeui, mana bisa disebut sebagai nona kecil lagi. Rencana keji apakah itu tanya Yeui, sudah 20 tahun tidak pernah kukunjungi Tian Tihu secara resmi, maka aku cuma tahu kan Jun Ki menikah lagi dengan istri kedua, yaitu adik perempuan sepupu istrinya yang pertama, Hi, jadikan lo hujin sekarang juga si lo. Seru Yeui terkejut. Kenapa mesti heran ujar si kakek, setiap putra sederah keluarga kan harus mengambil istri dari keluarga lo, menjempa harus begitu tanya Yeui. Tanpa terasa si kakek meraba dagunya, mungkin secara di bawah sadar dia hendak mengelus jenggotnya, tapi sayang dagunya licin dan kelimis tiada seutas jenggot pun sambil menghela nafas. Lalu ia berkata, cerita ini sangat panjang dan harus kembali kepada masa hidup sahabat karibku Yeo Koan. Sebelum menjabat perdara menteri, diam-diam Yeo Heng malang melintang di dunia Kangong, dia mempunyai dua orang saudara angkat yang bersumpah sehidup semati. Kakak pertama ialah Loe Tiong Chu, Yeo Heng nomor dua, yang ketiga adalah aku si tua bangka Jipek Kliung ini. Hubunganku dengan Yeo Heng tidak seerat hubungannya dengan Loto Ako, sesudah kami mengikat persaudaraan kemudian Yeo Heng menikahi adik perempuan Loto A, si tua, dengan sendirinya hubungan mereka bertambah erat. Menyusul kemudian Loto A juga menikah, hanya tinggal diriku saja. Ai. Bicara soal menikah, si kakek, Jipek Kliung, kelihatan berduka. Dalam hati Yeo Heng ingin bertanya sebab apakah si kakek tidak menikah. Tapi demi melihat kesedihan orang, ia tidak berani mengajukan pertanyaan tersebut. Setelah berduka sendiri sejenak, si kakek berkata pua, sungguh kebetulan juga, berbareng istri Loto A dan Lo Ji, si kedua, telah hamil bersama. Suatu hari, sehabis kami bertiga makan minum, saking gembiranya Loto A dan Lo Ji telah saling berjanji untuk besanan dengan menunjuk isi perut istrinya masing-masing. Hal ini sebenarnya patut dirayakan karena hubungan kedua pihak akan bertambah akrab. Ketika tiba saatnya melahirkan, lebih dulu Jiso, kakak ipar kedua, melahirkan seorang anak laki-laki, jika Toako juga melahirkan anak laki-laki, maka perjodohan itu dengan sendirinya akan batal, siapa tahu Toaso justru melahirkan anak perempuan, sayangnya pada waktu melahirkan, karena pendarahan ibu dan anak berdua telah meninggal bersama bertutur sampai di sini, si kakek merandek sejenak, agaknya mengenangkan kejadian di masa lalu sehingga terkesima. Kemuian bagaimana tanya Yewi? Si kakek menghela nafas, tuturnya pula dengan sedih, lantaran kematian anak dan istri, Toako sangat sedih dan hampir saja ikut membunuh diri, bila teringat kepada ikatan perjodohan sebelum istrinya melahirkan, ia lantas menangis sedih pula, Yew Heng juga sangat prihatin dan simpati terhadap nasib Lotoa yang malang itu, suatu hari dia menghibur Lotoa, katanya bila kelak anaknya dewasa pasti akan mengambil anak perempuan Siu Lo sebagai istri, bahkan seterusnya setiap keturunan keluarga kan pasti ada seorang anaknya yang menikahi gadis Siu Lo sebagai tanda peringatan. Setelah putra tunggal Yew Heng dewasa, yaitu Kan Yen Chin, dia benar-benar patuh kepada kehendak seng ayah dan telah menikahi anak perempuan saudara sepupu Lotoa yang bernama Lo Hwi Giyok, sampai di sini, si kakek terbatuk-batuk, lalu sambungnya, dengan demikian, selanjutnya asalkan keturunan langsung keluarga kan diharuskan menikahi gadis Siu Lo. Hal ini telah menjadi peraturan keluarga kan di Tiantihu, anak cucunya tidak ada yang berani membangkang, apa artinya keturunan sederah langsung keluarga kan itu tanya Yewi. Karena istilah inilah mengakibatkankan Hu Jin sekarang ini sampai hati merencanakan pembunuhan terhadap anak kandung kakak sepupunya, tutur si kakek sambil menggeleng. Yewi masih tidak percaya, tanyanya pejela, Masakah kan Lo Hwi Jin benar-benar bermaksud membunuh inkong kenapa tidak benar jika demi kepentingan putra kandungnya sendiri tutur si kakek dengan gegetun? Perlu diketahui bahwa masih ada suatu peraturan keras dalam perguruan Yok Heng yakni kepandaian hanya diajarkan satu orang dan tidak boleh didengar orang kedua, sebab itulah ahli waris Yok Heng hanyalah putra tunggalnya, yaitu kan Yan Chin, dari kan Yan Chin hanya diturunkan kepada kan Jun Ki, padahal Yan Chin seluruhnya mempunyai tiga orang anak lelaki, tapi Jun Ki adalah putra selung, baik ilmu silat maupun harta benda Tiantihu, seluruhnya diwariskan kepadanya. Peraturan keluarga itu sejak dahulu tidak pernah menimbulkan persoalan, tapi sekarang Ciaw Bu mempunyai saudara yang berlainan ibu, jadi ibu tirinya tidak mau mematuhi peraturan keluarga itu, dan hal ini diketahui juga oleh Ciaw Bu, maka, baru sekarang Ye Ui tahu duduknya perkara, tanpa terasa ia bergumam sendiri, kiranya kan Lo Hwi Jin berniat mengangkat anak kandung sendiri sebagai ahli waris keluarga kan, makanya timbul maksud jahatnya hendak membunuh Inkong. Ai, sungguh kejahatinya, bisa jadi Jun Ki tidak tahu kekejian hati istri mudanya, ia percaya sebagai adik sepuk Neloh Widiok tentu juga akan sayang kepada anak tirinya sendiri, maka sama sekali dia tidak menaruh prasangka apa-apa, besar kemungkinan sebagian harta kekayaan keluarga kan sekarang, masih berada dalam genggamannya, karena tidak mau dilepaskannya, maka timbul maksud jahatnya, Lo Chiampuo tinggal di Tian Tihu, mengapa tidak tampil untuk ikut campur urusan rumah tangga saudara angkatmu ini agar rencana kejikan Lo Hwi Jin tidak terkabul, ujar Ye Ui. Selama 20 tahun aku tidak masuk ke Tian Tihu, dari mana ku tahu keadaan Tian Tihu sekarang sampai-sampai majikan Tian Tihu yang sebenarnya juga tidak berani pulang ke rumah sendiri. Yang jelas bagiku adalah tahun yang lalu Layon Jun Ki dimakamkan di sini dan didirikan nisannya, waktu itu mestinya ingin ku tanyai keadaan Tian Tihu akhir-akhir ini, tapi lantas terpikir oleh ku untuk apa bertanya, orang hidup akhirnya toh mesti mati, saat ini juga Lo Chiampuo tinggal di lingkungan Tian Tihu, mengapa engkau bilang tidak masuk ke Tian Tihu tanya Ye Ui pula. Sudah tujuh tahun ku tinggal di sini, tapi belum pernah satu langkah pun masuk ke istana Tian Tihu sana, aku takut masuk ke sana, juga bertekatakan masuk ke sana, tutur si kakek dengan pedih. Ye Ui tidak habis mengerti mengapa si kakek hanya tinggal di tanah pemakaman yang terpencil ini dan tidak mau masuk ke Tian Tihu barang selangkah pun? Memangnya ada kesulitannya yang sukar dijelaskan. Apalagi yang terpikir oleh Ye Ui itu tidak dijawab oleh si kakek, ia menjadi rikuh dan menunduk, ia merasa tidak pantas terlalu banyak bertanya. Melihat anak muda itu merasa tidak tenteram, dengan tertawa si kakek lantas berkata pula, sebenarnya kesempatan ini pun baik untuk menggembeleng si Chiao Bu agar menambah pengalaman di dunia Kang Ong, kelak sangat mungkin gak akan meneruskan cita-cita ayahnya dan menjabat Perdana Menteri pula, Ye Ui tidak bicara lagi, ia cuma mengangguk. Tiba-tiba si kakek berkerut kening dan berkata, akan tetapi dia sengaja menyuruh kau menyamar sebagai dia dan dikirim ke sini untuk menjadi tembalnya, tindakan ini tidaklah pantas. Dan bukan perbuatan seorang lelaki sejati, kelak bila bertemu dia harus ku beri petua sebaik-baiknya, cepat Ye Ui membelas seng inkong, katanya oh, jiwaku ini adalah pemberian inkong, adalah seharusnya ku balas budinya, tindakan ini tak dapat menyalahkan dia, si kakek terbahak-bahak, ucapnya, haha, bodoh, sungguh bodoh. Karena baas budi dan jiwa sendiri harus melayang, di dunia ini mana ada orang yang menyepelekan nyawa sendiri kayak begini. Seorang lelaki sejati, mati juga harus mati secara gemilang, kalau melulu setitik budi dan dendam lantas meremahkan jiwa sendiri, sungguh terlalu gegabah mohon petunjuk locian pual, pinta Ye Ui dengan hormat. Orang hidup harus berjuang, ujar si kakek dengan suara keras, bila terpaksa barulah berbicara tentang kematian, kalau tidak, janganlah sembarangan bicara kematian, bahkan harus menghargai jiwanya sendiri. Hendaklah maklum, orang dilahirkan di dunia ini tentu ada gunanya, dengan sedih Ye Ui berkata, tampaknya beberapa hari lagi pihak Hekpo akan menyerang kemari, kan lo hujin memerintahkan wampu menghadapinya dengan kuasa penuh, tapi dengan kepandai yang ku jelas bukan tandingan lawan, ku kira ingin selamat pepun sukar, oh, jadi maksud kedatanganmu ke sini adalah ingin mencari semacam kungfu yang dapat dipelajari secara kilat untuk digunakan dalam waktu singkat, begitu memang begitulah tujuan wampu al, jawah Ye Ui. Tapi jalan pikiranmu ini keliru, kata si kakek. Yang tersimpan di sini adalah ilmu silat hasil keyakinan selama hidup Yoa Heng, jangankan dalam waktu singkat, biarpun beberapa tahun juga sukar mempelajarinya dengan baik, memang sejak tadi wampu sudah merasa kecewa, ujar Ye Ui. Apakah karena kau lihat makam ini dan tidak tega mengambil kitab pusaka yang tersimpan di dalamnya? Tanya si kakek dengan ramah. Ye Ui berdiam saja tanpa menjawab. Si kakek menghela nafas, ucapnya, kau sungguh anak yang baik, semoga cucu Yoa Heng itu juga mempunyai hati yang bajik seperti kau, wampu ingin mohon diri saja, kata Ye Ui. Jangan ik terburu-buru, ujar si kakek. Tadi tanpa sebab dan tiada alasan telah ku tampar kau dua kali serta menendang kau satu kali, perbuatanku itu tidak pantas, aku tidak ingin membuat kau merasa penasaran, wampu jauh lebih muda, kalau mendapat sedikit hajaran lociampu kan juga pantas, ujar Ye Ui. Tidak, mana boleh jadi kata si kakek sambil menggeleng. Ye Ui menjadi bingung, ia pikir habis bagaimana, apakah meskiku balas pukul dan tendang dirimu, hal ini kan lebih-lebih tidak boleh jadi. Tiba-tiba si kakek berkata, begini saja, akan kuajarkan tiga jurus padamu sebagai ganti rugi padamu atas tindakanku tadi, Ye Ui memperlihatkan sikap boleh syukur tidak boleh juga tidak apa-apa, sebab ia mengira biarpun berhasil belajar tiga jurus dari si kakek juga belum tentu dapat menghadapi pihak Hekpo yang lihai itu. Padahal pikirannya sekarang lagi kacau dan bingung, akan lebih baik tidak belajar saja, si kakek seperti tahu apa yang dipikir anak muda itu, dengan suara kerasia berkata pula, jangan kau remehkan tiga jurus yang akan kuajarkan ini asalkan kau latih dengan baik, tidak perlu lagi takut menghadapi musuh dari Hekpo itu, Wampo juga ingin belajar, tutur Ye Ui, tapi saat ini bukan waktunya yang tepat Wampo harus pulang dahulu agar tidak menimbulkan curiga kaum hamba, jika demikian, bolehlah kau datang ke sini lagi menjelang tengah malam nanti, pesan si kakek dengan tertawa O-no-lo-o-o-ye Ui keluar dari daerah terlarang itu melalui belakang gunung dan pulang ke kamarnya, waktu melalui bansiunki, dilihatnya kan Ho'ai. Soan datang dari depan, begitu melihat seng kakak, Ho'ai Soan terus menyongsongnya dan memegangi tangan Ye Ui, tanyanya dengan berseri-seri, setengah harian tidak melihat To'ako, apakah kau mengeram di tempat lo? Cici Ye Ui pura-pura marah dan mengomel, kenapa kau jadi nakal terhadap To'ako, jadi kau dorongku masuk ke sana, hampir saja bertumbukan dengan dia. Hi, dia, dia siapa maksudmu Ho'ai Soan? dan sengaja menggoda lagi. Ye Ui menarik muka dan berkata, agaknya kau minta ku pukul bokongmu, Ho'ai Soan menjulur lidah, serunya, Hi, aku sudah sebesar ini, masa akan kau pukul bokongku, melihat ketegangan si nona, Ye Ui jadi tertawa geli. Ho'ai Soan tambah berani karena seng to'ako tidak marah, segera ia membujuk lagi, To'aka, hendaklah kau berbaikan dengan lo Cici, bilakah ku perlakukan tidak baik padanya jiwat Ye Ui tanpa pikir. Ho'ai Soan menghela nafas, ucapnya, sudah setahun lebih lo Cici datang kemari, sejak ayah wafat tidak pernah lagi kau temui dia. Tadi kalau aku tidak mendorong kau kesana mungkin takkan kau temui dia lagi, jika kau baik padanya masa tak kau temui dia dari ucapan Ho'ai Soan ini, Ye Ui dapat menarik kesimpulan bahwakan Ciaw Bu tidak menyukai bakal istrinya, sudah setahun ayahnya meninggal, masa selama setahun ini sama sekali tak ditemuinya calon istri itu. Padahal lo Cici kelihatan begitu baik, kenapa Ingkong tidak suka padanya karena bersimpati kepada lo Yokci, tanpa terasa Ye Iiwi berkata, memang seharusnya ku perlakukan dia dengan baik, tepat begitu lembut dan begitu bijak lo Cici, sejak dulu seharusnya To'ako berbaik padanya, dia malahan sangat cantik, Igu Mam Ye Ui. Dengan gembira Ho'ai Soan menukas, jika begitu banyak segi baik lo Cici, selanjutnya To'ako harus memperlakukan dia sebaik-baiknya, Ye Ui mengangguk, katanya, tentu, aku akan baik padanya. Ho'ai Soan sangat senang, cepat ia menuju ke Ban Shun Ki, ia mengira telah berhasil memujuk Sang To'ako agar bersikap baik kepada lo Cici. Hatinya menjadi sangat gembira, ia tidak tahu bahwa To'ako palsu ini dan To'ako yang asli sama sekali berlainan pandangan terhadap lo Yokci. Seperginya Ho'ai Soan, Ye Ui berkata kepada dirinya sendiri, care bagaimana aku dapat berbaikan dengan dia, aku bukan bakal suaminya yang tulen. Tapi mengapa In Kong tidak suka kepada nona lo? Dalam hal ini tentu ada sebabnya. Dengan penuh diliputi tanda tanya, pelahan ia jalan ke depan, ketika lewat di tempat ke dia mahluk Yokci, ia berdiri tertegun, tapi tidak berani masuk ke sana untuk menyambingi si nona. Menjelang tengah malam, cahaya bulan menyinari bumi raya ini seperti siang hari, Ye Ui memberitahukan kepada Jun Him akan keluar untuk suatu urusan, ia pura-pura keluar Tiantihu, tapi terus memutar ke belakang gunung dan menuju ke daerah pemakaman sana. Setelah melintasi hutan itu, dilihatnya si kakek Jipek Liong lagi berdiri termangu-mangu di depan makam, batu pualam makam yang putih itu tampak gemerlap tertimpa cahaya rembulan, si kakek yang berwajah putih-pucat itu berdiri sendirian di situ, suasana terasa agak menyeramkan. Orang tua itu seperti tidak tahu akan kedatangan Ye Ui, sekonyong-konyong terdengar ia menghela nafas panjang seperti orang yang menahan penderitaan yang dalam. Pelahan Ye Ui mendekatinya, lalu menyapa je engan pelahan, lociampu si kakek, Jipek Liong, mengakhiri lamunannya dan menghentikan kenangan lama yang menyakitkan itu tanyanya dengan getir, kapan kau datang baru saja? Jawab Ye Ui. Ai, sudah tua, tidak berguna lagi, sampai kedatanganmu juga tidak mendengar, kata si kakek dengan menyesal sambil menggeleng. Siampu lagi melamun, dengan sendirinya mempengaruhi daya pendengaranmu, tidak, tidak bisa, dahulu tidak mungkin begini. Hendaklah diketahui bahwa bagi seorang yang lewekannya sudah sempurna, betapapun kusut pikirannya juga dapat mendengar suara yang paling ringan, sekalipun cuma suara daun rontok di tanah apalagi suara langkah orang yang mendekat. Tapi Jipek Liong lantas berseru pula dengan penuh semangat, kau datang untuk belajar kufu padaku, tapi aku malah merendahkan harga diriku sendiri. Marilah, akan kuajarkan tiga jurus padamu, ketiga jurus ini adalah kufu kebanggaan Yoheng, diam-diam Ye Ui kagum kepada kelapangan dada si kakek yang dapat menyapu rasa sedihnya seketika, segera ia mencurahkan perhatiannya untuk mengikuti permainan tiga jurus si kakek. Dengan pelahan Jipek Liong mempertunjukkan ketiga jurus yang dimaksud, lalu bertahulah, bagaimana dapat kau ikuti wampu sudah paham ketiga jurus itu, jawab Ye Ui. Jipek Liong terkejut, tanyanya, apakah tamu? Kau sudah paham? Ye Ui lantas pasang kuda-kuda, tanpa bicara lagi ia terus memainkan ketiga jurus yang dipertunjukkan si kakek tadi, ternyata tidak selisih sedikitpun daripada apa yang diperlihatkan si kakek Jipek Liong jadi melenggong, tanyanya, masa cukup kau lihat satu kali saja permainanku lantas dapat kau pahami ketiga jurus ini? Ini ketiga jurus ini sudah ku pelajari dari inkong, makanya ku paham, jawab Ye Ui. Oh, kiranya begitu, ujar Jipek Liong dengan menghela nafas lega, tadinya ku kira di dunia ini, benar-benar ada orang berbakat setinggi ini, tampaknya orang pintar demikian memang sukar dicari. Dia seperti sangat kecewa bahwa Ye Ui bukanlah orang cerdik dan pintar sebagaimana diharapkannya, ia tidak tahu bahwa ketiga jurus ciptaan Kanyokoan itu sebenarnya sangat sukar dipelajari, di dunia ini tidak ada seorang pun yang dapat memahaminya hanya dengan sekali lihat saja. Kalau tidak tentu ketiga jurus itu takkan sedemikian lihainya. Ye Ui memang berbudi halus, jawabnya dengan rendah hati, bakat wampu sangat rendah, lama juga Inkong mengajarkan ketiga jurus ini barulah dapat ku pahami, sebenarnya dengan tiga jurus ini sudah cukup bagaimu untuk menghadapi jago kelas satu di dunia Kangong, ujar Jipek, ke satu iong. Pernah juga ku dengar seluk-beluk Hek Po, sekalipun Po Chuli Melem Hon datang sendiri juga sukar mengalahkan ketiga jurus ini, masa ketiga jurus ini benar-benar sedemikian lihai tanya Ye Ui dengan kejut dan girang. Dahulu Ye Ui Heng pernah menghadapi tantangan dua Ito Koh Duin, tatkala mana Ye Ui Heng hanya menggunakan ketiga jurus ini dan mengalahkan mereka satu persatu, demikian tutur Jipek, kliong betapapun kedua puluh satu lawan tidak mampu lolos dari serangan tiga jurus ini, mereka takluk lahir batin, seketika ketiga jurus Kufu Ye Ui Heng ini pun menggetarkan dunia Kangong dan menjadi panji pengenal ilmu silat Yoh Heng, dengan mengajarkan ketiga jurus ini kepadamu, Cian Bu pikir dapat kau gunakan untuk memeladiri di samping agar orang lain pun takkan menyangsikankah sebagai Kangong Chu palsu, hati Ye Ui tambah lega, katanya dengan mengulung senyum, Jika demikian, bila pihak Hekpo datang, akan ku keluarkan ketiga jurus ini untuk menghadapi mereka. Terima kasih atas petunjuk Locian Pual, karena ketiga jurus ini sudah kau pahami sendiri, biarlah kuajarkan semacam ilmu silat lain, kata Jipek, Tapi Ye Ui bukan pemuda yang serakah, jawabnya dengan hormat, ku kira cukuplah dengan tiga jurus ini, sepulangnya nanti akan ku latih dengan lebih baik, maka tidak perlu lagi memikirkan repot Locian Pual, mana boleh jadi, ujar Jipek, satu Eong, jika tidak ajarkan semacam ilmu padamu, kesalahanku mukul dan menendang kau itu selalu akan teringat olahku, biarpun tidur juga takkan nyinyak, tapi cukuplah ku latih ketiga jurus ini dengan lebih giat, ujar Ye Ui. Bila Ciam Pual mengajar lain kufu baru padaku, mungkin sukarku pahami dengan baik, sampai waktunya nanti malah tidak berguna, bukankah akan memikir malu Locian Pual malah? Kukira lain waktu saja boleh ku minta belajar lagi kepada Locian Pual. Si kakek kelihatan kurang senang, ucapnya, kau pandang enteng ilmu silatku bukan? Kau kira dengan tiga jurus yang kau pahami itu sudah cukup bagaimu kungfu yang kuajarkan ini, tidak perlu kau pelajari dengan masak benar, cukup asalkan kau kuasai, jangankan membuat malu, ku percaya kau pasti akan berjaya. Ye Ui tidak menyangka orang tua ini sedemikian suka menang, terpaksa ia menjawab dengan tergagap, wampu akan berusaha belajar sebisanya, nyeranglah Jipek Kliung melihat anak muda itu sudah mau terima tawarannya, dengan tertawa ia berkata akan kuajarkan semacam Ciyang Hoat, ilmu pukulan telapak tangan, padamu. Ciyang Hoat ini bernama titik. Seketika ia dihadapi suatu persoalan, Ciyang Hoat apa yang harus diajarkan kepada anak muda itu padahal dirinya sudah terlanjur omong besar bila mana nanti kungfu ajarannya tidak sehebat. Ketiga jurus kungfu Yoheng, bukankah akan memalukan diriku sendiri? Setelah berpikir dan dipikir lagi, akhirnya terpaksa ia harus mengajarkan Ciyang Hoat yang paling diandalkannya supaya bisa lebih lihai daripada ketiga jurus kungfu andalankan Yokoan itu. Begitulah dia tidak sayang lagi, segera ia menyambung ucapannya tadi, Ciyang Hoat ini bernama Hian Hiausah Cap Ciyang, 30 Jumsilmu Pukulan Ajaib. Mendengar nama ilmu pukulan itu, Yewi menjadi ragu, pikirnya, apanya yang ajaib? Dalam pada itu dilihatnya si kakek sudah mulai bergerak, dengan cepat ia melayang kian kemari seperti badan halus saja, ringan dan hampir sukar dilihat. Cepat Yewi menghimpun segenap perhatiannya untuk mengikuti gerak tubuh si kakek, sejenak kemudian, setelah si kakek selesai memainkan kunsunya itu dan berhenti, ternyata tiada sesuatu yang dapat dipahaminya meski otak Yewi cukup pencer. Aku tidak percaya kau dapat mengikuti permainanku barusan, ujar Jipek Kliong dengan tertawa. Hasrat belajar Yewi sangat kuat, ilmu pukulan ajaib ini sungguh belum pernah didengarnya apalagi dilihatnya. Tentu saja ia sangat kagum, dengan hormat ia lantas memohon, mohon Ciam Pua Sudi memberi keterangan, Wampua siap mendengarkan dengan hormat. Pengetahuan ilmu pukulan Mi sangat dalam, intinya terletak pada gerak langkahnya, tutur SKK, keajaiban ilmu pukulan ini adalah perubahan dari ajaran Ihkeng, kitab falsafah I Ching, lalu ia pun memainkan sekali lagi ketiga puluh jurus pukulan ajaib itu sambil menguraikannya dengan mulut, setelah memberi pelajaran teori dan praktek selami 2-3 jam barulah inti sari ilmu pukulan itu selesai diuraikan. Daya tangkap Yewi sangat kuat, menjelang Fajar, ketiga puluh jurus pukulan ajaran Jipek Kliong itu sudah dapat diapalkannya. Sementara itu Fajar sudah hampir menyingsing Yewi tidak berani tinggal lebih lama lagi di situ, ia harus cepat kembali ke Tiantihu. Sebelum pergi Jipek Kliong berkata kepadanya dengan senang, hanya semalam saja sudah sejauh ini latihanmu, sungguh tak terduga olahku, jika berlatih terus seperti ini, beberapa hari lagi bila pihak Hekpo menyerbu tiba, tentu kau tidak perlu takut lagi kepada mereka, dengan cepat 5 hari sudah lalu, setiap malam Yewi terus belajar Hian Biausah Capciang dengan si kakek, sampai hari kelima latihannya sudah sangat lancar, gerak-geriknya juga tidak menimbulkan curiga orang lain. Meski Chong Kuan Foat Tiong Hai mengetahui setiap malam Yewi pasti keluar, tapi ia pun tidak berani bertanya. Hari itu dia pulang dari belakang gunung dan bergegas-gegas masuk tidur, selagi tidur dengan nyenyak, mendadak Hisi berlari masuk sambil berskeru, Kongcu. Kongcu cepat Yewi bangun dan berpakaian, ternyata Hisi sudah berada di dalam kamamnya. Kuatir Seng Kongcu akan marah, lebih dulu Hisi memberi hormat. Dengan kurang senang Yewi menegur, bukankah sudah ku katakan jangan sembarangan masuk kemari bila mana aku sedang tidur, rupanya karena kejadian pisu tempoh hari, dia merasa ngeri, maka ketiga pelayan lain dilarang keras masuk kamarnya di waktu malam atau tak kala dia sedang tidur. Tapi dengan tegang Hisi lantas berkata, hamba ingin melapor sesuatu urusan penting melihat pelayan itu rada ketakutan, hati Yewi menjadi lunak, tanyanya dengan suara halus ada urusan apa, coba ceritakan, Hisi mengangkat kepalanya pelahan dan memandangi Seng Kongcu yang ditakuti dan juga disayangi ini, dengan suara rada gemetar ia berkata, Lohu Jin, jangan takut bicara, aku kan tidak marah padamu, ujar Yewi dengan tertawa. Setelah menenangkan hatinya, dengan perlahan Hisi melanjutkan, Lohu Jin menghendaki Kongcu keluar menghadapi musuh, apakah tamu Yewi menegas dengan air muka rada berubah, menghadapi musuh? Apakah, apakah musuh sudah datang selama beberapa hari ini setiap saat dia siap siaga menghadapi serabuan orang Hekpo, kini mendadak didengarnya musuh sudah datang, hal ini membuatnya rada gugup. Dengan sorot metu kasih sayang Hisi menatapi Yewi lekat-lekat, jawabnya kemudian, ya, konon musuh dari Hekpo, Lohu Jin memerintahkan agar Kongcu sendiri keluar menghadapi musuh, sedapatnya Yewi menahan rasa jerinya dan bertanya, ada berapa orang musuh yang datang seperti belasan orang, tutur Hisi. Musuh berjumlah belasan orang dan cuma, cuma aku sendiri yang disuruh menghadapi musuh, tidakkah ini titik ini titik. Ucap Yewi dengan gelagapan. Bila teringat ketika Masili berada di Hekpo, di mana seorang busuh, usilat, biasa saja ia tidak mampu melawannya, sekarang ada belasan jago pihak Hekpo datang kemari, biarpun dirinya telah mendapatkan ajaran ajaib, tapi kalau ia sendirian disuruh menghadapi musuh, jelas sangat tipis harapan untuk kembali dengan hidup. Mendadak Hisi memberanikan diri dan berkata, Loh Yei Jang tidak mengizinkan orang lain membantu Kongcu, biarlah hamba ikut titik ikut membantu Kongcu, seketika Yewi tahu kan Yeo Hu Jin memang sengaja hendak membunuh In Kong, sebab itulah cuma dirinya yang disuruh menghadapi musuh. Seketika timbul semangat jantannya, ia pikir hidup atau mati terserah kepada takdir, dengan tertawa ia lantas berkata, Apakah kau tidak takut akan dihukum Loh Hu Jin hamba tidak tidak takut? Jawab Hisi de ujian suara terputus-putus. Melihat wajah Hisi yang pucat itu. Yewi pikir biasanya kan Ioh Hu Jin pasti sangat bengis terhadap kaum hambanya. Meski bilang tidak takut sebenarnya Hisi hanya berusaha membantu dirinya dan telah mengorbankan jiwanya. Tanpa terasa timbul juga rasa harunya, jawabnya kemudian, Baiklah, kau ikut keluar bersamaku. Asalkan hari ini aku tidak mati, selanjutnya pasti takkan ku biarkan kau bekerja serendah ini. Wajah Hisi menampilkan senyuman yang terhibur, baginya cukup asalkan Seng Kongcu mengizinkan dia ikut pergi, kata dua Yewi yang terakhir itu hampir tak dipikirkannya. Begitulah mereka lantas menuju ke pintu gebang, setiba di ruangan besar, seorang pun tidak kelihatan, jelas kawanan hamba Tian Ti Hu sudah sama menyingkir atas perintah kan Lo Hu Jin. Diam-diam Yewi mendongkol ia pikir kerakan Lo Hu Jin hendak membuat celaka Seng In Kong. Bukankah terlalu menyolok? Setiba di pintu gebang, dari jauh didengarnya ada orang berteriak di luar sana, Ayo keluar! Jika tidak keluar, jangan menyesal jika kami main bakar saat itu, seorang kacung penjaga pintu saja tidak ada, terpaksa Yewi melangkah maju hendak membuka pintu sendiri untuk keluar menghadapi musuh. Biarkan hamba membukakan pintu, Kongcu seru hisi tiba-tiba sambil berlari maju. Melihat keadaannya, Yewi merasa Tian Ti Hu yang besar dan megah ini seolah-olah tersisa dirinya dan hisi saja berdua, teringat kepada kekejian kan Lo Hu Jin, tanpa terasa ia menggeleng dan menghela nafas. Pada saat itulah mendadak seorang menegurnya di belakang, To'ako, apa yang kau sesalkan Yewi kenal itulah suarakan Ho'ai So'an, ia menjadi girang dan cepat berpaling, tanyanya, untuk apa kau datang ke sini? Melihat Syo Chia datang, hisi urung membuka. Dengan hampa Ho'ai So'an berkata, To'ako, aku, apakah kau ingin membantuku? kata Yewi lengan tertawa. Ho'ai So'an mengangguk, jawabnya, aku titik. Cukuplah asalkan To'ako tahu kau memperhatikan diriku, selah Yewi sebelum si Nona bicara lebih lanjut, kalau ibu sudah ada perintah, lebih baik janganlah kau melanggarnya, lekas kau pulang, mendadak timbul keberanian Ho'ai So'an, ucapnya dengan tegas. Tidak, aku ikut keluar bersama To'ako Yewi merasa terhibur, ucapnya dengan tertawa, tadinya ku kira cuma hisi saja yang berkiblat padaku, sekarang ditambah kau lagi, ku kira cukup begini saja, jika kau ikut keluar, To'ako akan merasa tidak tentera malah lekas kau pulang biar, aku takkan membantu To'ako, hanya ikut keluar untuk melihatkan boleh jawab Ho'ai So'an. Terpaksa Yewi mengangguk, ia pikir apabila loyokci yang memperhatikan dirinya secara begini, sekalipun harus segera mati di tangan musuh juga lah. Akau tetapi sampai saat ini loyokci ternyata tidak kelihatan, dengan rada kecewa Yewi lantas berkata dengan kesal, buka pintu, hisi perlahan hisi membuka daun pintu gerbang yang berat itu, maka tertampaklah di luar sana sudah berdiri 12 orang yang berperawakan tinggi pendek tidak sama. Tergetar hati Yewi melihat ke 12 orang ini. Seorang di antaranya lantas menjenek. Hektometer, baru sekarang keluar. Kukira setiap penghuni Tiantihu adalah kura-kura yang suka mengeluarkan kepalanya di dalam rumah, kau maki siapa bentak hisi dengan gusar. Eh, jago Tiantihu model kura-kura apakah tinggal satu saja, kenapa ikut keluar anak persempuan seru orang itu sambil bergelap tawa. Seorang yang berperawakan tinggi kurus di sebelah orang itu lantas mendesis, Hi, to aku, coba lihat siapa dia ini orang yang bicara tadi bertubuh pendek gemuk, kalau dibandingkan kedua orang jauh gung yang kurus sebagai jerangkong di sebelahnya, maka tingginya selisih ada setengah badan, malahan sembilan orang yang berdiri di belakangnya rata-rata juga lebih tinggi satu kepala. Agaknya baru sekarang orang yang pendek gemuk itu memperhatikan Yewi, ia terkejut dan menegur, Hi, kau belum mampus Yewi tahu yang dihadapinya sekarang adalah jago kelas satu dari Hekpo, jangankan ke sembilan orang di bagian belakang yang disebut Kiyuta Ico Aciang atau sembilan panglima ular, melulu ketiga iblis di depan ini sudah cukup membuatnya merinding, tapi sedapatnya ia tenangkan diri, tanpa bersuara ia menunggu perkembangan selanjutnya. Segera hisi tertawa mengejek, Kongchuk kami sehat walafiat, jika kalian takut kepada Kongchuk kami tak perlu menyumpai di akhirannya orang yang pendek gemuk setengah bayak itu adalah Tianmui Unggai, si iblis langit yang terkenal sangat ganas di dunia kangong, berdua Temona Inwan dan Jinmo Kua Kinlong, ketiganya disebut Hekpo Semmo atau tiga iblis dari benteng hitam. Seperti sudah diceritakan, Yewi telah dilukai oleh pedang tulang Temod dan Jinmo, maka ia yakin andaikan anak muda itu dapat ditolong orang di tengah jalan tentu juga takkan terhibur daripada mati keracunan pedang mereka yang berbisa itu. Siapa tahu Yewi ternyata tidak mati, bahkan telah berubah menjadi Kongchuk dari Tian Tihu, mereka menjadi heran apakah telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Begitulah Tianmui Unggai menatap wajah Yewi tajam-tajam, sambil menyeringai katanya, Kongchuk ini siapa biasanya Yewi paling takut terhadap Tianmui, karena dipandang setajam itu, air mukanya rada berubah. Maklumlah, sejak kecil ia tinggal di Hakpo dan sudah terbiasa dianiaya oleh Hakpo Sam Niyo, sekarang maka berhadapan muka dengan musuh, betapapun tabahnya tidak urung terasa kedar juga. Dengan marahkan Hoai Soan lantas mewakili menjawab, kakakku dengan sendirinya si kan Tianmu bergelap tertawa, Aha, barangkali bocah si Yewi ini telah dipungut menjadi menantu Tian Tihu dan telah menjadi suamimu maka berubah si kan. Muka Hoai Soan menjadi merah, damperatnya sambil menuding Tianmu, kau, kau bilang apa isi terus angkat pedangnya dan ikut mendamperat. Ngaco belo socia kami masih gadis suci, dari mana bisa mempunyai suami Tianmui Unggai tambah senang, ia sengaja berseloroh pula, Hah, kebetulan kalau belum punya suami, kan bisa main pet gulipat dengan kakak palsunya ini, dari malu Hoai Soan menjadi gusar, mendadak ia melompat maju, tangannya menampar ke kanan dan ke kiri. Tianmui Unggai terkejut, beruntun ia berkelit dua-tiga kali sehingga terhindar dari serangan si nona. Teringat kepada sakit hati sendiri, mendadak timbui ketabahan Yewi, teriaknya, kembalilah Moai Moai dengan gusar Hoai Soan memutar balik, ucapnya, hajar adat kepada mereka, Koko, Kakak, biar mereka tahu rasa dan tidak berani lagi menghina orang, perlahan Yewi melangkah maju, sampai di samping Hoai Soan, dengan suara tertahan ia kata kepadanya, kau mundur saja ke belakang. Toako sudah ada perhitungan sendiri, huh, alangkah mesranya kembali tinanmu berolok-olok. Kini hati Yewi sudah mantap dan tidak takut lagi, meski menghadapi kawanan musuh yang kuat dianggapnya setelai saja, segera ia berlagak congkak dan mendengus. Apakah kalian ini datang dari Hakpo Yewi, mendadak Temona Inwan membentak, melihat kami, tidak lekas kau berlutut dan menyembah teringat kepada Inkong, Yewi pikir, penyamarannya sekali-sekali tidak boleh sampai ketahuan, maka dengan angkuh ia menjawab, siapa Yewi yang kau maksudkan? Semmo menjadi melenggong padahal waktu tinggal di Hakpo, biasanya Yewi sangat takut kepada mereka bertiga, sekarang sikapnya ternyata tenang dan tidak gentar sedikitpun, jangan-jangan dia memang betulkan kongkuh adanya. Tianmo tidak berani lagi gegabah, ia tahu kelihayan Tian Tihu, diam-diam ia tambah waspada tanyanya kemudian, siapakah nama kongkuh? Yewi menirukan lagakan Ciaobu yang sombong itu, jawabnya ketus, hektometer masa kalian berhak tanya nama ku Jin Mokwa Kin Leong tidak tahan rasa dongkolnya, segera ia berteriak, bocah si Yewi, jangan kau berlagak dungu lagi Yewi, sengaja berkerut kening dan mendengus, hektometer, kabarnya ada suatu komplotan orang Kanghou hendak mengacau ke sini, menurut ibu, katanya kawanan orang Kanghou ini hanya segerombolan tikus yang tidak ada artinya, cukupku sendiri yang menghadapinya, tadinya ku kira masih perlu mengeluarkan sedikit tenaga, siapa tahu yang ku hadapi adalah segerombolan orang gila yang suka gembar-gembor melulu, tahu begini mestinya tidak perlu ku keluar sendiri meski ucapan Yewu, Wui cukup pedas dan penuh sindiran, namun Tian Mui Unggai tidak berani marah, ia tambah yakin lawan adalah Toa Kongcu keluarga kan, maka ia tambah prihatin dan was-was, tanyanya kemudian, apakah hendak ini Toa Kongcu kan Chiao Bu Yewi hanya mendengus saja, melirik pun tidak. Wui Unggai pernah mendengar bahwa kan Toa Kongcu berwatak sombong, tapi memiliki kungfu mahasakti, demi keselamatan orang banyak, paksa ia berkata pula dengan tertawa, Hekpo kami ada seorang bocah pesuruh yang berwajah serupa Kongcu, karena baru kenal sehingga terjadi salah paham, diharap Kongcu sudi memaafkan Hektometer, dihadapan Kongcu kenapa kalian tidak lekas berlutut dan menyembah jengek Yewi pula. Tadi Temwana Inwan yang membentak dan menyuruh Yewi berlutut dan menyembah kepada mereka, sekarang kata berjawab, Gayung bersambut, dengan kera yang sama Yewi juga menyuruh mereka berlutut dan menyembah, Keruan Semmo menjadi sangsi apakah benar anak muda ini ialah Yewi? Terpaksa ia menjawab dengan ketus juga, siapa yang berani menyuruh kami berlutut? Kuatir urusan berubah menjadi runyam dan akan terjadi pertarungan sehingga merusak rencana semula, cepat Tianmo mengomeli saudaranya dengan suara pelahan, JT, jangan banyak omongan, lalu ia berpaling kepada Yewi, katanya dengan cengar-cengir, Pocu kami mengirim kami kemari untuk meminta kembali barang miliknya yang hilang dan tiada maksud tujuan lain. Bila mana tadi kami bersikap agak kasar, mohon kebijaksanaan Kongcu dan Sudi memaafkan, melihat nada dan sikap orang telah berubah sama sekali daripada memandangnya sebagai Yewi, padahal Tianmo ini tidak cuma ilmu silatnya tinggi, tipu akalnya juga banyak, berbeda daripada Temod dan Jinmo yang cuma perkasa tapi berotak kosong, maka jawabnya dengan ketus, Tian Tihu turun temurun dikenal sebagai keluarga berjaya, mustahil barang milik Hekpo kalian bisa berada pada kami, sungguh aneh dan menggelikan, tujuan Wee Ungei adalah mengajak omongkan Toa Kongcu agar dia terlena sehingga rencana mereka dapat berlangsung dengan baik, maka ia berkata pula dengan tertawa, barang pocu yang hilang itu tak terukur nilainya, dahulu diambil oleh ayahmu di tempat kami ketika ayahmu belum menjabat Perdana Menteri tatkala mana Kongcu belum lahir, dengan sendirinya tidak tahu, ucapannya itu seolah-olah menyindir usia Yewi yang masih hijau dan kurang pengalaman, sudah tentu Yewi dapat merasakannya, segera ia menjawab dengan tertawaanku, huh, jika benar almarhum ayahku mengambil barang kalian, mengapa tidak sejak dahulu kalian datang meminta kembali dan menunggu sampai sekarang hal ini-ini titik Tianmo menjadi gelagapan dan sampai sekian lama tetap tak bisa memberi alasannya, matelumlah, biarpun Hekpo atau benteng hitam juga sangat terkenal di dunia Kangong, tapi kalau dibandingkan Tian Tihu ketika mendiang ayahkan Chiao Bu masih hidup, yaitu Kang Jun Ki, maka nama dan pengaruhnya boleh dikatakan berbeda sangat jauh, mana pihak Hekpo berani sembarangan menyatroninya dengan sendirinya ya Tianmo tidak berani mengemukakan alasannya itu. Maka Yewi lantas menjengik lagi, tanpa kau jawab te uga ku tahu bahwa waktu itu tidak mungkin kalian berani main gila terhadap Tian Tihu, watak te mana LN1 paling berangasan dengan gusar ya lantas berteriak, waktu itu tidak berani, sekarang kami kan sudah datang Jinmo kuakinlong lantas menyambung, sekarang sudah kami ketahui bahwa Tian Tihu tidak mempunyai isi apa-apa, seorang pandai saja tidak ada, ucapannya ini penuh berbau mesiu, biarpun Yewi bukan toa Kong Chu asli Tian Tihu juga merasa gusar. Melihat gelagat kurang enak, cepat Wee Unggai menyambung lagi, menurut Po Chu, katanya Tian Tihu menduduki tempat pimpinan di dunia perselatan dengan sendirinya Hekpo tidak berani sembarangan datang ke sini. Kedatangan kami sekarang juga tidak ingin memusuhi Tian Tihu, kami Hanfa ingin minta dikembalikannya barang kami, Hektometer, biarpun Tian Tihu tidak ada orang pandai juga tidak memandang Hekpo dengan sebelah mata, jengek Yewi. Tentu saja, tentu saja Wee Unggai tetap menanggapi dengan tertawa, memangnya siapa yang tidak tahu setiap penghuni Tian Tihu, biarpun anak kecil juga mahir ilmu sakti. Jite dan Samte tidak mengerti dan sembarangan omong, harap Kong Chu memaafkan, sama sekali Yewi tidak menyangka Tian Ui O masih tetap mengalah dan merendah diri Kero begitu, tapi ia tetap berlagak angkuh dan tidak senang, katanya, coba katakan Tian Tihu pernah mengambil barang apa milik Hekpo benda itu tak terukur nilainya, ucap Wee Unggai dengan lagak misterius. Kini Yewi seakan-akan anggap dirinya adalah kan ciaubu asli, sedikit pun tidak gentar lagi menghadapi musuh, dengan suara kerasia berkata, betapapun tinggi nilainya sesuatu barang juga tidak suri kami mengambilnya, akan tetapi benda ini lain daripada yang lain, melihat Kero bicara Wee Unggai itu penuh misterius, seperti mau menerangkan, tapi sengaja jual mahal, diam-diam Yewi merasa muak, dengan gusar ia berkata, coba kasebut namanya, bila benar barang Hekpo berada pada kami tentu akan kami kembalikan dengan segera. Apa betul titik? Masih juga Wee Unggai Wee Kero dengan ragu-ragu. Saat itulah tiba-tiba dari dalam Tian Tihu terdengar suara suitan melengking, tahulah Wee Unggai kawannya sudah menyusup ke dalam Tian Tihu dan sudah saatnya untuk melancarkan serangan, maka ia tidak mau mengulur waktu lagi, seketik air mukanya berubah beringas, teriaknya dengan terbahak, hahaha biarlah ku jelaskan benda apa itu, ialah pusaka Tian Tihu. Pusaka apa maksudmu? tanya Yeui dengan terperanjat. Haha, siapa yang tidak tahu di Tian Tihu ini tersimpan benda pusaka tak terhitung banyaknya dan takkan habis dikuras, lebih-lebih mengenai kitab pusaka ilmu silat, teriak Wee Unggai dengan tertawa. Mendadak terdengarkan Hoai Soan berseru khawatir, Hi, to aku, mereka telah menyerbu ke dalam rumah, lekas kita kembali ke sana untuk membantu waktu Yeui berpaling, terlihatlah Tian Tihu hampir tertutup oleh asap tebal yang bergulung-gulung, jelas pihak Hekpo telah main bakar. Baru saja ia hendak bergerak, serem tak Hekpo Samo dan Kiyuta Ico Aci yang sudah mengepungnya di tengah. Hahaha, sudah lama ku dengar ilmu silatkan toa kongcu maha tinggi, sekarang yayarlah kami belajar kenal dengan kasrutianmu dengan tertawa. Rada gugup juga Yeui karena diketung oleh 12 jago kelas tinggi Hekpo seketika ia tidak tahu ia arah mana harus menerjang terpaksa ia berseru, Moai Moai, hisi, lepas kalian menerjang pulang untuk membantu, tinggalkan aku menghadapi mereka di sini, Hekto metermasa begitu mudah, ujar Wui Uigai dengan tertawa, kalau Hekpo sudah berani datang, maka yang datang ini tentu bukanlah kaum lemah. Betapapun kuatnya Tian Tihu juga bukan tandingan kekuatan Hekpo yang sudah dipersiapkan selama 10 tahun ini, lekas serahkan nyawa saja serem tak Samo melolos pedang mereka yang terbuat dari tulang putih. Melihat senjata musuh, teringat oleh Yeui apabila tidak ditolong In Kong tentu dirinya sudah mati di bawah pedang keji ini, seketika timbul rasa dendam dan bencinya. Dengan mengepal tangan melabrak musuh dengan tiga jurus pukulan sakti ajaran In Kong. Kan Kongcu yang hebat, berani melawan kami dengan bertangan kosong, mungkin sudah bosan hidup Ejek Tian Mo. Yeui menguapirkan Ho'ai So'an dan Hisi, dipandangnya mereka dan berseru, lekas kalian pergi kalau To'ako sudah mengalahkan mereka barulah kami akan pergi, kata Ho'ai So'an. Ya, mereka pasti bukan tandingan Kongcu, tukas Hisi. Diam-diam Yeui mengeluh, ia pikir jika pertarungannya nanti kurang baik tentu jiwa akan melayang, sungguh kalau bisa ia ingin kabur saja daripada mendapat malu di depan mereka, tapi saat panah sudah terpasang di busurnya dan telah dipentang, terpaksa harus dilepaskan. Ia pikir harus mendahului membuat kedar musuh, maka cepat ia menyerang Tian Mo. Tanpa gentar Tian Mo memapak serangannya sambil berseru. Hari ini boleh kau belajar kenal dengan kelihayan barisan ajaib. Sam Seikotin kami serangan Yeui ternyata tidak mengenai sasarannya, tahu-tahu Tian RNO sudah menyelingap lewat di sebelahnya, menyusul Temo dan Jin Mo juga menubruk tiba dari kedua sisi, pekut kiam atau pedang tulang putih mereka terus menusuk iganya, hakikatnya Yeui bukan tandingan Sam Mo, sekarang Sam Mo malah mengerubutnya, bahkan dengan menggunakan barisan yang disebut Sam Chaikotin. Namun Yeui menjadi nekat ia pasrah nasib dan cepat mengeluarkan jurus pertama ajaran Kan Chiao Bebu, yaitu Keng Churok Gen atau Gelombang Raksasa Mendampar Pantai. Sekali tubuh berputar seketika tusukan pedang Temo dan Jin Mo mengenai tempat kosong, menyusul Tian Mo telah menusuknya juga dan belakang, lalu Temo dan Jin Mo juga melancarkan serangan lagi. Serangan mereka hampir dilakukan bersama sebelum Yeui memutar tubuhnya, sekaligus kedua telapak tangannya sudah menghantam belasan kali keempat penjuru. Selagi ketiga pedang lawan akan mengenai tubuhnya, lebih dulu batang pedang sudah dipukulnya beberapa kali. Sam Mo merasakan pukulan anak muda itu satu jurus lebih kuat daripada jurus yang lain, hanya sekejap saja setiap batang pedang tulang putih itu telah dipukul lima kali, arah tusukan pedang mereka menjadi menceng, bahkan pedang hampir terlepas dari pegangan. Saking terkejut, diam-diam mereka membatin. Di dunia ini ternyata ada ilmu pukulan secepat ini, hanya sekejap saja dapat melancarkan pukulan sekerap ini, mereka tidak tahu bahwa meski belasan kali Yeui memukul tapi yang digunakannya cuma satu jurus, selesai jurus pertama itu, juyus kedua tutian kiyong atau ombak raksasa menjulang ke langit, segera dilontarkan pula. Sam Mo tidak berani gegabah, mereka melayani serangan itu dengan sepenuh tenaga, mereka terus berlari mengitari Yeui, sesuai dengan langkah barisan pedang mereka, berulang uang mereka pun menusuk. Tapi Yeui tidak menghiraukan dari arah mana lawan menyerangnya, kedua telapak tangannya tetap memukul ke depan bagai damparan ombak samudera. Yang dilihat Sam Mo hanya bayangan telapak tangan yang menyambar tiba bergulung-belung, di mana beradanya Yeui tidak kelihatan, maka barisan pedang mereka yang lihai itu menjadi sukar menyerang, sebaliknya mereka malah terdesak mundur oleh angin pukulan dasyat. Melihat gelagat tidak menguntungkan, cepat Tian Mo berteriak, Sam Chai ditambah Kiyugi, hidup abadi mendengar teriakannya, serem tak Kiyuta Ico Acianpo kesembilan orang kawannya yang mengurung di lapisan luar seketika bergerak juga, seperti sembilan ekor ular yang licin, mereka terus menerobos Kian kemari di tengah barisan pedang Sam Chai Kiam. Dalam pada itu kan Ho Aisoan dan Hisi juga sudah terkurung di tengah, namun kesembilan orang itu belum lagi menyerangnya, sejak tadi Ho Aisoan dan Hisi hanya mengikuti pertarungan Yeui dan merasa yakin Sang Toa Ko pasti dapat membobol kepungan musuh. Tapi begitu Kiyugi Tin atau barisan sembilan gate ikut menerjang, seketika terjadilah perubahan yang ruwet, Yeui merasa sekitarnya hanya bayangan orang belaka yang menyerangnya, mau tak mau ia menjadi kedar. Tidak ada kesempatan berpikir lagi baginya, segera jurus kedua tadi disusul dengan jurus ketiga Hei Long Pei Hong, gelombang raksasa mendampar ke udara, ia memukul setiap lawan yang berani mendekat. Jurus ketiga ini ternyata sangat lihai, betapapun ruwet perubahan gabungan Kiyugi Tin dan Sam Chai Tin musuh tetap tidak mampu menghindari jurus serangan Yeui ini, enam di antara kesembilan orang itu telah terkena pukulannya. Namun tenaga Yeui terbatas, meski ilmu pukulannya sangat bagus, tapi daya tekanannya banyak berkurang oleh karena terkurung oleh jumlah musuh yang lebih banyak, pukulan yang mengenai lawan itu hanya menimbulkan rasa sakit saja kepada sasarannya dan tidak membuatnya terluka. Sammo dapat melihat kelemahan tenaga Yeui ini, mereka tidak gentar lagi kepada pukulannya, serentak mereka bergerak lebih cepat, Yeui terkepung semakin rapat. Terpaksa Yeui melancarkan serangan ketiga jurus andalannya itu secara berulang, meski tidak sedikit lawan terkena pukulannya, tapi lantaran tenaga pukulannya kurang kuat, sukar baginya untuk menghancurkan barisan lawan, dilihatnya garis kepungan musuh yang terbentuk dari dua belas orang itu makin lama makin ciut. Berkat ketiga jurus pukulannya yang hebat, Yeui tidak sampai tertusuk oleh pedang tulang Samro, tapi karena garis kepungan bertambah ciut, keadaannya menjadi berbahaya, setiap saat aden kemungkinannya akan tertusuk pedang musuh. Melihat keadaan Sang Toako, Hoa Soan menjadi khawatir, ia pun heran Toako yang sangat tinggi ilmu silatnya itu mengapa hanya memainkan ketiga jurus serangan melulu dan tidak mengeluarkan tipu serangan lain yang lebih mihai, apakah Toako sudah melupakan semua kungfunya? Yeui menjadi gugup setelah ketiga jurus andalannya itu tidak membawa hasil apa-apa, padahal kepandainya sendiri hanya semacam ilmu pukulan yang dipelajarinya ketika tinggal di Hakpo dahulu, ilmu pukulan ini sangat umum, hanya suatu terlatih dengan sangat apal di luar kepala, setiap saat dapat digunakan. Kebetul Ion Yeui baru selesai memainkan lagi ketiga jurusnya, Samro menjadi apal juga melihat yang dimainkan anak muda itu hanya ketiga jurus itu melulu, mereka tahu gerakan berikutnya akan mulai lagi dari jurus yang pertama, pada kesempatan ini ketiga pedang mereka terus menusuk ke arah yang sudah mereka perhitungkan maklumlah, ketiga jurus ajaran kan Ciaubu itu sebenarnya bukan suatu rangkaian ilmu pukulan, tapi kini dimainkan Yeui secara sambung menyambung, dengan sendirinya terdapat banyak lubang kelemahanmu. Ciri kelemahan ini telah dilihat oleh Sammo, segera mereka menyerbu dengan lebih gencar, seketika Yeui terdesak dan terancam bahaya. Dapatlah Yeui menghalau kawanan penyaturan dari Hakpo dan apakah penyamarannya akan terbongkar? Muslihat apa dibalik pertentangan antara kan Ciaubu dengan ibu tirinya? Apapula peranan Jipek Kliong, si kakek bermuka kelimis dalam persoalan rumah tangga Tiantihu itu bacalah jilid ketiga.